Gelandang asing Persib Bandung, Mohamed Rashid tampaknya tidak bosan berbuat hal konyol di luar lapangan. Setelah sebelumnya pemain maung Bandung dan seorang cleaning service di tempat gym, kini maskot Persib Bandung, Prabu jadi korbannya. Aksi konyol pilar anyar Persib Bandung tersebut tampak pada postingan Instagram pribadi Mohamed Rashid yang diunggah pada Selasa, tanggal 7 September 2021. Saat itu, Mohamed Rashid ditantang oleh Prabu untuk menendang penalti. Jika Mohamed Rashid berhasil membobol, maka Prabu akan mendapatkan hukuman berupa pusap. Dari empat tendangan yang dilayangkan Mohamed Rashid, tiga di antaranya berhasil masuk ke gawang dan satunya berhasil dihalau oleh Prabu. Terlihat Mohamed Rashid sangat bergembira dan berjoget menggunakan pinggul ketika tendangannya tidak mampu dihalau Prabu. Pemain yang berusia 26 tahun itu bahkan melakukan selebrasi ketika berhasil membobol gawang Prabu. Terakhir, pesepak bola yang kerap disapa Rashid itu turut mengganggu Prabu saat menjalani hukuman pusap. Tingkah kocak Rashid tak lepas dari gelak tawa fans setiap Persib Bandung, Boboto. Boboto hanya bisa menggelengkan kepala saat melihat tingkah mantan pemain klub asal Arab Saudi, Al-Jel tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!